Welcome to Fakta Unik Fakta yang bahas info menarik dari seluruh dunia Untuk berlangganan channel ini, kalian harus subscribe, klik tombol lagi Like, comment, dan share agar channel ini lebih berkembang Kerinci, salah satu peradaban terbesar di dunia Halo teman kala, adalah keterlaluan jika anda masih mencintai negara lain Karena negaramu jauh lebih besar dari bangsa lain Mulai dari kerajaan yang besar, temuan fakta arkeologi manusia purba Hingga keindahan alam Lalu, kamu masih berani mengatakan negaramu di bawah kualitas negara mereka? Penemuan fosil Pt. Erectus ditemukan di desa Sangiran, Jawa Tengah Didaulat sebagai fosil manusia tertua di dunia Dari temuan fosil manusia, bisa ditarik kesimpulan Bisa saja wilayah setengah surga itu berada di wilayah Nusantara Dengan penemuan tersebut, menandakan bahwa wilayah Indonesia Merupakan wilayah Nusantara yang telah didiami manusia pertama kali Dengan kondisi geografis yang beriklim tropis hujan dan panas Sangat cocok untuk kehidupan manusia pada masa dahulu kala Untuk beradaptasi menjalani hidup Pengerucutan temuan diperkuat dengan terungkapnya fakta Adanya temuan gigi dan fosil dalam ukuran raksasa Diduga milik manusia atau mahluk purba, Homo kerinciensis Yang ditemukan warga di desa Kumun Hilir, kecamatan Kumun Debay 3 km dari pusat kota Sungai Penuh Belakangan ini semakin memperkuat asumsi dugaan dan perkiraan itu Kalau temuan fosil dan gigi tersebut berhasil disimpulkan Laboratorium Purbakala Jakarta Maka sudah dapat dipastikan itu adalah salah satu bukti fakta kuat Bagi mata rantai peradaban tua Suku kerinci yang diakini jauh lebih tua dari proto Melayu Ia memperkirakan terjadi pada rentang waktu beberapa abad sebelum masehi Sedangkan suku purba kerinci sudah mendiami daratan tersebut ribuan tahun sebelumnya Tidak hanya itu Manusia purba di kerinci itu pun Dikatakan memiliki pengetahuan dan peradaban lebih tinggi dari mereka Suku setempat tersebut sudah mengenal api dan mampu mengolah memanfaatkan besi atau logam Dikisahkan, konon saat itu orang pertama atau penduduk pribumi itu menggunakan kayu sigi Pinus merkusi, strain kerinci yang memang mengandung getah minyak yang bisa terbakar sebagai obor Lalu, pernahkah kamu dengar tentang negeri Atlantis? Yaitu kisah yang ditulis oleh filsuf Yunani kuno Plato Mitos Atlantis ialah cerita penuh fantasi Dimana manusia yang sudah mencapai puncak peradabannya disana Sebelum banjir besar meluluh lantahkan negeri hebat itu Banyak para peneliti yakin kalau dahulu benua Atlantis memang ada Puncak dari keyakinan orang itu adalah Saat ahli nuklir berkebangsaan Brazil Profesor Arisio Santos menyatakan sudah puluhan tahun mencari Atlantis Dan menemukannya sesuai dengan kriteria yang diungkap Plato mengenai Atlantis Bahwasannya, benua Atlantis yang hilang itu bukan berada di sekitaran Eropa atau Amerika Seperti kata peneliti-peneliti sebelumnya Tapi, benua Atlantis berada di Asia Tepatnya di sepanjang antara India, Indonesia Makanya, Indonesia juga dikatakan sebagai India kuno bahkan sampai saat ini Ketika masih dalam perjalanan Belanda pun, negeri ini pernah dinamakan India Belanda Sebelum akhirnya berganti menjadi Indonesia sampai sekarang Malah ada yang percaya bahwa kata Indonesia berasal dari kata Indian East Asia Atau bangsa India Asia Timur Profesor Arisio Nunes Dos Santos menerbitkan buku yang menggemparkan Atlantis The Lost Continents Finally Found Di mana ditemukannya, secara tegas dinyatakan bahwa lokasi Atlantis yang hilang sejak kira-kira 11.600 tahun yang lalu itu adalah di Indonesia Peradaban tersebut diamini oleh Profesor Stephen Oppenheimer menulis buku Eden in the East Benua yang tenggelam di Asia Tenggara Menurut dia, satu-satunya dongeng yang menyebar luas di dunia secara merata adalah kisah banjir Nabi Nuh dengan segala versinya Oppenheimer pun mengungkapkan, kisah-kisah banjir lebih banyak lagi terdapat di Asia Tenggara Variasinya sangat bermacam-macam pada berbagai suku pedalaman di Indonesia Malaysia, Filipina, dan pulau-pulau di Polinesia Tingkat keberagaman cerita banjir di kawasan ini pun membuat Oppenheimer berteori Kalau bangsa yang terpaksa bermigrasi akibat banjir besar tinggal di Indonesia dan sekitarnya Semua kisah banjir ini menurut Oppenheimer adalah bukti kalau banjir besar di penghujung zaman es ini adalah benar adanya Suku Kerinci pada saat terjadinya bencana yang menenggelamkan Atlantis berhasil selamat dikarenakan Mereka berada di dataran tinggi yaitu puncak Gunung Kerinci Sehingga terhindar dari bencana tersebut Gunung Kerinci merupakan gunung berapi dengan ketinggian 3.805 mdpl Yang sekaligus merupakan gunung berapi tertinggi se-Asia Tenggara Gunung api yang masih aktif ini terletak di area perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi Gunung ini memiliki julukan diantaranya Gunung Gadang, Korinci, Berapi Kurinci, dan Puncak Indrapura Gunung yang termasuk dalam jenis stratovulcano ini secara administrasi berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat Gunung ini terakhir kali meletus pada tahun 2009 Di sekitar Gunung Kerinci ada salah satu danau kaldera tertinggi di Asia Tenggara Dan merupakan situs warisan dunia UNESCO bernama Danau Gunung 7 Jambi disebut memiliki danau kaldera tertinggi di Asia Tenggara Pada ketinggian 1.900 mdpl Jambi disebut memiliki danau kaldera tertinggi di Asia Tenggara Pada ketinggian 1.950 mdpl Inilah Danau Gunung 7 di Taman Nasional Kerinci Sebelat Yang jadi tujuan para petualang yang ingin melihat kecantikannya Menurut beberapa literatur Danau Gunung 7 dikelilingi oleh tujuh gugusan gunung Ketujuh gunung tersebut terdiri dari Gunung Hulu Tebo 2525 mdpl Gunung Hulu Sangir 2330 mdpl Gunung Madura Besi 2418 mdpl Gunung Lumut 2350 mdpl Gunung Selasi 2230 mdpl Gunung Jarpangang 2469 mdpl Dan Gunung 7 2735 mdpl Menariknya lagi Statement ini diperkuat dari sebuah kesimpulan riset Dr. Bennett Bronson Peneliti dari Amerika Serikat bersama tim lembaga perbakala dan peninggalan nasional Jakarta Pada 1973 Berpendapat bahwa suku Kerinci Bahkan jauh lebih tua dari suku Inka Indian di Amerika Nama Kerinci diambil dari nama bunga Dari bahasa Tamil yaitu Kurinji Trobilantes Kuntiana Yang tumbuh di India Selatan pada ketinggian 1800 di atas permukaan laut Yang mekarnya sekali selama 12 tahun Karena itu Kurinji juga merunjuk pada kawasan pegunungan Dapat dipastikan bahwa hubungan Kerinci dengan India telah terjalin sejak lama Dan nama Kerinci sendiri diberikan pedagang India Tamil Peneliti antropologi urban dari Universitas Diponegoro, Radjimo Menyatakan Suku Kerinci yang mendiami dataran tinggi bukit barisan di sekitar gunung Kerinci Ternyata lebih tua dari suku Inka, Indian di Amerika Salah satu pembuktian yang dikemukakan Tim Bennett Brunson Adalah tentang manusia kecik wo, gedang wo Ia merupakan suku pertama yang telah mendiami dataran tinggi Kerinci Lebih dari 10.000 tahun lalu itu Hal itu berarti Suku Kerinci tidak hanya lebih tua dari proto-Melayu Sedangkan suku Indian, Inka di Amerika Yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu suku dan ras tertua di dunia Diketahui pada zaman yang sama sudah memiliki nama Seperti Big Buffalo, Kerbau Besar, Little Fire, Api Kecil, dan lainnya Yang merupakan identifikasi nama dan bahasa yang sangat familiar di Tanah Kerinci atau Sumatra Semuanya menggunakan ciri identifikasi geografis kewilaihan Kerinci atau Tanah Sumatra Terang Ratsimo Dengan bahasa yang beragam, sekitar 135 buah dialek Yang dipakai hanya di sepanjang lembah Memperumit penelitian etnografi Beberapa penelitian menyebutkan Bahwa orang Kerinci termasuk kelompok suku bangsa asli Yang mula-mula ada di Sumatra Uli Kozok, seorang alif filologi dari Hawaii University, Amerika Serikat Dalam risetnya menyumpulkan Naskah Melayu tertua di dunia ada di Kerinci Dalam kesimpulan riset dari riset yang dilakukan di tiga negara yakni Indonesia, Malaysia, dan Belanda Filolog dokter Uli Kozok menyimpulkan bahwa Naskah Melayu tertua di Kerinci Tepatnya di desa Tanjung Tanah Menurut riset Uli Kozok Ternyata jauh lebih tua 200 tahun Dibanding dengan Naskah Surat Raja Ternate Yang sebelumnya dinyatakan sebagai Naskah Melayu tertua di dunia Naskah Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah diperkirakan dikeluarkan pada abad 14 Menurut Nukman, kesimpulan Uli Kozok tersebut juga didasari atas uji rasio karbon Yang dilakukan pihaknya di Wellington, Selandia Baru atas sampel bahan kertas daluang yang digunakan untuk penulisan naskah itu Uli Kozok, dari hasil uji rasio karbon yang sangat akurat prediksinya itu Menegaskan kalau daluang yang digunakan untuk media penulisan naskah tersebut Bisa dipastikan ditebang pada rentan waktu antara abad 12 hingga 13 Dari usia itulah, menurut dia Dapat diprediksikan penulisan naskah itu pun berkisar tidak jauh dari abad itu Maksimal pada abad ke-14, naskah itu telah dibuat Sesuai catatan sejarah pula, kata dia Kalau pada masa itu, kerajaan Melayu yang beribu kota di Damas Raya Sebuah kabupaten pemekaran Sumatera Barat, tetangga dekat kabupaten Kerinci Diperintah oleh Raja Aditya Warman itu sedang pada masa puncak kejayaannya Prediksi umur naskah kitab Undang-Undang Tanjung Tanah itu pun Juga berdasarkan pada analisa jenis aksara yang digunakan Meskipun diketahui, Kerinci sudah dari masa sebelumnya telah memiliki aksara sendiri Yakni aksara Incong Namun, empu yang menuliskan kitab tersebut menggunakan aksara Pasca Palawa Bukan aksara Palawa dan bukan pula aksara Jawa Kuno Ketika pada ribuan tahun sebelum Masyahi Kedatangan gelombang pertama para imigran suku Proto Melayu Dari Yunan Cina Selatan atau Hindia Belakang ke Puncak Andalas Saat itu, rombokan para pendatang sudah menemukan adanya manusia di daerah tersebut Tepat di sekitar Gunung Berapi yang diakini itu adalah Gunung Kerinci Maka, tidak berlebihan rasanya jika nama yang disebutkan oleh penyair-penyair Kerinci Bahwa Tanah Kerinci merupakan sekepal tanah surga yang tercampak ke bumi Dalam artian, kondisi alam yang indah serta sumber daya alam yang berlimpah Bisa diibaratkan seperti tanah surga Mari kembalikan kejayaan matahari